Kita udah di sangiran, kita mau ke kluster Mana dulu yang Kirikilan Kita udah sampai di Museum Manusia Purba Sangiran Ini kluster Kirikilan, jadi ada 4 kluster Kluster Kirikilan Terus, ya nanti nextnya kita lihat Disini bayarnya, bisa pakai QR, keren Pertama, kita ke Museum Sangiran Kluster Kirikilan Ini pusat dari semua penemuan fosil manusia purba Asli, ini bikin gue ngerasa kayak di Jurassic Park versi manusia Bedanya, ini beneran Di kluster Kirikilan, kalian bakal lihat fosil manusia purba yang paling legendaris Yaitu Homo erectus sangiran 17 yang pernah hidup di Jawa Fun fact nih, fosil ini tuh satu-satunya fosil Homo erectus di Asia Yang masih punya struktur wajah lengkap Jadi pas kalian lihat, rasanya kayak dia lagi ngeliatin balik ke kalian Udah jutaan tahun, tapi mukanya masih ada Kan keren banget Ini storage room untuk fosil-fosil Gimana kesan anda? Masih banyak yang harus diproses Tapi takjub ya Takjub Takjub Eugene Dubois, si penemu Homo erectus pertama di Jawa Plus GHR Von Konigswald dan ZZ Von S Yang ngubek-ngubek fosil sampai ketemu bukti manusia purba di Indonesia Museum ini gak bikin bosen loh Pamerannya dikemas interaktif Ada visual keren dan teknologi digital Jadi sambil jalan-jalan, siapa tau kamu bisa paham Kalau cinta juga butuh proses kayak penelitian Kita lanjut ke klaster Mayarjo Nah ini lebih fokus ke penemuan-penemuan arkeologi Kalian bakal lihat fosil dan alat-alat yang mereka pake buat survive Kadang gua mikir mereka ini hebat banget Tanpa teknologi, bisa bikin alat-alat dari batu Lah kita, hape ngeblank dikit aja udah bingung Klaster Bukuran Di klaster Bukuran, kamu bukan cuma nemuin fosil manusia purba Tapi juga hewan-hewan purba Kayak gajah purba, badak, dan buaya raksasa yang hidup di zaman prasejarah Keren banget guys Tuh, gading, fosil, gajah-gajah Sepanjang itu Lu bayang gak gajahnya saja apa Yang bikin menarik, pameran di Bukuran ngasih informasi lengkap soal evolusi manusia Dan perubahan lingkungan dari hutan tropis jadi sabana luas loh Ya sama kayak kalian lah Yang dulu hubungannya penuh dengan rasa sayang, lama-lama jadi kandas juga Karena udah sama-sama berubah sikapnya, jadi gak saling peduli lagi Jadi ini kita ke tempat desa wisata di Sangiran Gila masih banyak ya balai Kita lagi ada di desa wisata Sangiran Di sini, gue akan ngerasain betapa balik kayak, ini kayak tahun berapa ya? 90-an 90-an nih Ini gue nostalgia kayak zaman gue kecil gitu Di rumah Joglo gitu, kita makan nasi kecel Terus ini ada ayam goreng sama kerupuknya tuh kerupuk nasi Gendar Sebenernya kita belum mulai makan, tapi dia udah makan duluan Abis makan siang, abis bersantai-santai Ini, gue suruh diam sedikit lagi, tidur gue nih Nyaman Nah kita mau lihat sumber air asin Jadi, di Sangiran itu banyak fosil-fosil yang ditemukan itu bentuknya kerang Jadi, dulunya tuh lautan sebenernya Nah, sekarang masih ada sumber air Airnya tuh asin guys Kita mau lihat, langsung dicuburnya Asin Ekspektasi gue tuh kayak payau gitu ya Ini asin beneran Beneran asin Di tengah sawah daer asin Asin Aku mau yang merubuk-merubuk Gue pikir itu kan kayak payau-payau gitu Ini asin Aku mau yang merubuk-merubuk Jadi penasaran Nah ya Asin Asin beneran, lu cobain dah Kita sekarang ada di Solo Safari Zoo Jadi ini kebun binatang yang modern gitu Jadi di dalam gak cuma ada hewan-hewan endemik Indonesia Tapi, lu juga bisa ngerasain experience Lu bisa elus-elus binatang gitu loh Yang pasti, di sini binatangnya itu kita bisa lihat lebih deket gitu loh Nah, kita lihat keseruannya langsung ke dalam, oke? Oke Jadi, ini adalah binturong jenis musang yang sangat besar Nah, kalau lu elus, itu ada aroma-aroma pandan gitu loh Nah, coba kita elus ya Oke Bukan dong Bukan yang itu Bukan, bukan Yang ini ya? Yang itu Oh iya dia ada aroma-aroma pandan asli Ini, ini, ini Hai, hai, hai 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 Habar kali Sumpahnya apa, bapaknya? Ini, bapaknya Namanya, malam Namanya, gitu Wih Oput, sing dengnya Hai, Nikolas Good boy, Nikolas Di sini lu bisa foto sama burung, ini burung makau Oh iya Ini dia lagi makan biji ketapak Iya Ya kan? Beratnya berapa nih, mbak? Beratnya 1,5 ton Waduh Gek banget Ini Siapa namanya, waj Milo Milo sama Oh, Lilo Milo, kembar Eh, yang panen juga loh Aduh, aduh Aduh, aduh Cik Bagaimana bagi para ujus Salah hari Yang ingin menanggungkan Oipan di Bersos Untuk segera mencari Teka duduk Yang masih tersedia Yang dikembangkan oleh peraman Osa Biasanya mereka Lepaskan Saga Sama Dan Berhantar Dalam satu pelopongan terbisa Terdiri dari 4 sampai 20 Yang nantar Dan dipimpin oleh Salah Dan Dan inilah dia Semangat teman Dari Milo Dan juga Milo Ada penerbangan Terima kasih, Kak Oke Sampai jumpa Panas Satu, dua, tiga, guys Ayo dulu, Anda Kayak pernah balapan Ini mode spotnya, Mas Wow Mau naik apa? Namanya apa, Mas? Deep line Kita melihat Binatang-binatang itu dari atas Sambil lo ditas Nanti Kalau ada Sampai Di bawahnya Gue cemburuin Waduh Bangku terbang Bentar, Mas Milo Senyum dong Gaspol uggg kau kaya panik seruk seruk waduh waduh awan-awan takut lagi ini turun tangga aja tangga aja yang getar kita mau melihat pertunjukan gajah yang ada di Solo safarizu di Indonesia dua ibu gajah akan memberikan salam hormat untuk anda semua akan melingkarkan belakangnya untuk mengambilnya perhatian sedang menikmati santan sorenya pada kesempatan kali ini dorong dengan kayu seperti yang saya katakan tadi mereka biasanya akan melakukan hal gigi untuk membersihkan jalur lintasan jelajahnya sungguh luar biasa dilakukan oleh gigi dan mulut dengan kakak siapa ini Kak Raden Rauh dong kita beritahu tangan dulu yang selamat datang di Selesafari kak Raden Rauh selamat datang di Selesafari kak Raden Rauh habis keliling-keliling lihat satwa ngasih makan kudani di kalungin gajah di kalungin bunga sama gajah kita istirahat dulu di Makunde Bistro ini minuman signature nya Makunde Bistro ini namanya honey lemon seger banget guys I suka approve wah dia naik ke atas mantep banget nah kita udah selesai jalan-jalan dari Solo Safari Zoo abis ini kita lanjut ke Masjid Sehzain yang ada di Solo jadi ini Alquran yang dihadiahkan tersebut oleh Universitas Saint-Alquran Kiwongesoko Bapak Persikin Jokowi Bapak Persikin Jokowi benar untuk diletakkan di Masjid ASJ dikerjakan 6 tahun dari 2017 ini? pakai tulisan tangan semua? tulisan tangan semua pikiran-pikiran semua ini oh ini juga semuanya ini masih ada buat teman-teman semua kalau belum kesampaian Kak Budabi ke sini dulu tapi gue doain semoga bisa kesampaian Kak Budabi juga iya memanasan dulu indah banget guys sayang banget kalau gak kesini hari ini hari kedua di Solo selesai hari ini ditutup dengan solat isya berjamaah di Masjid Sehzain Masya Allah jadi tadi hari ini kita kemana aja Bi? hari ini kita ke Sangiran ada 4 kluster terus abis itu makan siang di tengah kebun waduh nikmat banget itu menyicipi air asin oh iya bener terus abis itu kita keliling safari zoo terus abis itu salat maghrib dan salat isya berjamaah di Masjid Masya Allah hari ini adem banget lu bang kereta lu udah nunggu oh iya besok kita jalan-jalan ke Karanganyar besok kita eksplor Karanganyar disana itu wisatanya alam ada mba dukun besok gue aduh itu yang gue tunggu-tunggu karena kita pasti ke Tawangmangu eh Tawangmangu besok ya nah kita ke Tawangmangu pokoknya yang alam-alam jadi tetep pantengin terus part 3 Assalamualaikum